langsung berangkat ke Jakarta untuk bersiap menghadapi laga berikutnya lawan Argentina. Timnas langsung bertolak dari Surabaya pada kamis siang untuk menuju Jakarta dan menggelar latihan di Senayan sore ini. Dalam unggahan salah satu ofisial PSSI di akun Instagram at Denny Sultan, para pemain timnas tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada siang tadi. Di laga lawan Palestina, timnas bermain imbang 0-0. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim yang peringkatnya jauh di atas mereka, Palestina, dengan skor 0-0. Bermain di hadapan supporter di Glorabung Tomo, Surabaya, Mark Klok dan kawan-kawan tampil apik sejak menit pertama. Bermain dengan penuh percaya diri, timnas beberapa kali mengancam gawang Palestina melalui debut pemain naturalisasi, Rafael Suik, dan penyerang Dimas Derajat. Namun sayang, pertahanan Palestina masih kokoh bagi Merah Putih. Palestina pun beberapa kali melakukan serangan, tapi berhasil dipatahkan pemain belakang timnas. Lati Sintayong mengapresiasi penampilan anak asuhnya lawan Palestina, namun ia menyayangkan, dari banyaknya serangan, tak satu pun berbuah gol. Penampilan timnas lawan Palestina jadi modal berharga skuad Garuda untuk menghadapi Argentina di laga berikutnya. Timnas telah bertolak dari Surabaya menuju Jakarta hari ini, sedangkan Argentina baru melakoni laga Tur Asia lawan Australia di Beijing hari ini. Tanggal 19 Juni mendatang, menjadi laga pembuktian berikutnya kualitas timnas Indonesia menghadapi juara dunia Argentina. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.